Kita awali informasi yang pertama, saudara pemerintah kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tanjung Pinang menggelar Pasar Murah Ramadan. Kegiatan Pasar Murah ini diharapkan dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok saat Ramadan dan jelang Hari Raihidul Fitri. Pemunjung yang didominasi ibu rumah tangga menyerbu Pasar Murah Ramadan yang digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, Riani mengatakan, Dalam Pasar Murah ini melibatkan 12 distributor, seperti Bulog Cabang Tajung Pinang, Hypermart, para distributor, serta komunitas petani lokal dan IKM. Riani menyampaikan, kegiatan Pasar Murah Ramadan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang ingin mendapatkan bahan pokok dengan harga murah dari harga pasaran. Kita buka pertama untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Bulan Suci Ramadhan ini kan masyarakat mengeluarkan biaya ekstra ya, untuk persiapan berbuka kulinernya. Lantas IKM-IKM kita kebetulan disedaginkan membedangi IKM-IKM yang tadinya mereka juga berjualan untuk memproduksi kuliner-kulinernya yang akan dipromosikan untuk kebarat. Nah, mereka seperti tepung, gula, minyak, dan sebagainya. Nah, ini juga membantu mereka, sehingga mereka dapat harga yang terjangkau dengan produksi yang mereka yang makin bertambah. Dengan adanya Pasar Murah ini, masyarakat mengaku sangat terbantu. Seluruh bahan kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran. Minyak goreng yang biasanya dijual Rp14.000 per liter, di Pasar Murah menjadi Rp12.000. Sayur selada di Pasar Murah ini dijual Rp6.000 per ikat, sementara di pasaran harga daun lalapan ini dijual Rp10.000 per ikat. Sementara buang merah dijual Rp32.000 per kilogram, lebih murah Rp8.000 dibanding harga pasaran yang mencapai Rp40.000 per kilogram. Pasar Murah Ramadhan ini akan digelar selama tiga hari. Terhitung mulai tanggal 4 hingga 6 April 2023, pukul 7 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.